Pada pos penas tujuh Jawa Timur mengirim 111 atlet pada jabang olahraga dan 84 santri pada jabang seni. Pos penas tahun ini akan mempertandingkan 11 jabang olahraga yakni atletik, bola basket, bola volley, bulu tangkis, futsal, sepat takraw, tenis meja, pencak silat, senam santri, dan panahan. Sementara untuk jabang seni yakni kasidah, hadrah, stand-up komedi, pidato tiga bahasa, seni lukis islami, cipta puisi, kaligrafi yasan, musaf al-Quran, kria, fragment, fakraf, dan fotografi islam. Para santri yang mewakili Jatim ini berasal dari setiap pesantren di hampir seluruh kota dan di kabupaten Jawa Timur. Di sela-sela upacara pemberangkatan kontingen Jatim, Kepala Kanwil Kemenak Jatim Mahfud Sudar mengungkapkan kontingen Jatim sudah 6 kali juara umum. Sebagai juara pertahan, tahun ini Jatim berhasrat untuk mempertahankan predikat tersebut. Menurut Mahfud, panitia kontingen Jatim sudah bekerja keras mempersiapkan mental dan fisik para peserta. Latihan rutin sudah dimulai dari 6 bulan yang lalu. Kemudian pemusatannya selama seminggu. Selain persiapan fisik dan mental, pihaknya menyiapkan pia siswa kepada kontingen yang meraih biala. Untuk pia siswa ini, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Penas, pekan olahraga, dan seni tingkat nasional, kontingen dari Jawa Timur ini sebanyak 255 orang. Dan kita berangkatkan sekarang, kita terdiri dari olahraga, juga ada seni. Kalau kita lihat ke belakang, 6 kali pos penas, Jawa Timur selalu mendapatkan juara umum. Semoga pada pos penas tahun 2016 ini, nanti Jawa Timur bisa meraih juara umum lagi. Karena ini merupakan satu kebanggaan buat kita dari Jawa Timur, yang dibimben oleh Pak Bumbenur kita, Pak Dekarwo, dan Kusikul, Disporanya, bersama dengan Kanwilnya, itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melatih mereka semuanya, memfasilitasi mereka semuanya. Santri yang terpilih mewakili kontingen Jatim sudah melalui tahapan seleksi di tingkat kabupaten kota. Mahfud menilai, kontingen yang akan menjadi lawan berat adalah Jawa Barat dan Banten sebagai tuan rumah. Karena, Mahfud berpesan kepada para atlet agar selalu percaya diri, bersemangat dalam bertanding dengan sportivitas tinggi. Sementara itu, Kepala Dispora Jatim, Suprat Tomo, yang ikut hadir dalam upacara pelepasan meminta setiap peserta harus siap bertanding dan berlomba. Delegasi Jatim merupakan santri pilihan dan terbaik. Kontingen Jatim harus memiliki tanggung jawab untuk mengharumkan nama baik provinsi. Dari Surabaya, Eko Widodo, Rek TV melaporkan.